saya buat sama Abai oh, 2 tingkat berlari cukup ya, beri keramaan yang dibawa ke dalam ayo ya nanti yang selalu luar biasa cari sekali yang belum tersebut ini juga kamu berteman ya Abai itu, gue lalu ini kelihatan, terima kasih banyak ada ke Rizky Layo ya nanti akan Abai bawa kembali kita akan bagi-bagi hati siapet malah siapet malah siapet malah hari ini acara ulang tahun Abai Otok-Otok dan aku sama tim dari The Netizen menggelir perform di panggung tadi ada Deni Indonesia Mangwin Tesa Mariska Vista Putri Baby Carol Eva Manuru Egy Fadri Ince Kompor Dokwir Rubiko jadi kita nyanyi di panggung seberu banget penonton juga semangat dan pas aku turun panggung penonton pada bilang lagunya seru katanya sih Alhamdulillah akhirnya diterima sama masyarakat lagunya menduru kangen gak sih nyanyi di atas panggung nih? kade aku kangen aku kangen teman cuman kan sering sih di acara-acara acara parofi aku masih nyanyi acara kemarin acara aku masih nyanyi tapi ini tuh serunya karena kita rame-rame sama temen-temen yang senasib yang dalam satu konten kita dihujat beramai-ramai jadi seru aja bahwa ini kan tadinya tuh dihujat kita beramai-ramai jadi kita pengen buktiin kalau kita tuh berkarya kita jadi kita bikinlah single nah kita berharap semoga bisa diterima sama masyarakat lah seperti itu reaksi teman-teman kade yang dulu seperti apa sih ketika kade nih udah berani balik lagi comeback gitu ke dunia nyanyi ya? oh ya teman-teman mendukung sih malah mendukung mereka malah support untuk balik lagi ke dunia nyanyi terus kalau senetron masih ya tetap gitu aku berkarya dan masih juga kalau aku sih masih bergabung sama Parfi sekarang ya Persaturan Artis Film Indonesia dimana aku itu jadi panitia SD panitia untuk Kongres terus nanti eh Desember ya Kongres Parfi untuk pemilihan ketua umum parti lagi hmm eh enak mana nih di dunia musik tarik suara dengan acting enak mana? kalau aku eh semuanya hobi sih ya acting itu hobi menyanyi hobi seneng gitu kalau nyanyi orang terhibur tapi kalau dari segi lelah dan capeknya aku akan lebih memilih untuk menyanyi gitu karena menyanyi itu eh kerjanya menyenangkan orang-orang dihibur dengan bahagia dan eh secepat gitu ya maksudnya biasanya kalau pun kontrak selesai semua kalau sinetron kan berhari-hari dari pagi ke pagi dari pagi ke pagi menunggu yang ini yang ini yang ini gitu melelahkan tapi karena kita hobi tetap saja tetap saja menyenangkan cuma kalau memang harus memilih diantara dua aku lebih memilih eh menyanyi ada rencana mau bikin single sendiri gitu? iya jadi dalam The Netizen ini The Netizen ini grup besar nah nanti di dalam The Netizen ini ada grup-grup kecil misalnya kayak Tessa itu ada bikin Amoy dia Amoy ada berapa orang udah Amoy nanti ada juga dua bule kan dua bule di dalamnya nanti Mame Eva sama Eggie ada juga Marvin sama Deddy mungkin sama Eggie bikin nah nanti aku juga bikin jadi kita masing-masing bikin bikin karya sendiri jadi kalau tampil nanti lagunya bukan hanya lagu mundur wir jadi lagu-lagu yang masing-masing berkecil itu kita tampilin oke sejauh ini bicara honor enakan mana shooting sama nyanyi sama kalau secara honor lebih enak nyanyi sih ya lebih tinggi dan lebih cepat kalau nyanyi kalau sinetron itu apa ya hobi tuntutan batin aja kita senang acting dari kecil maksudnya tuh memang dulu yang membesarkan kan acting aku jadi tuh udah kayak bahagia aja gitu acting walaupun kalau masalah honor dan waktu itu akan honor lebih rendah waktu lebih banyak itu karena hobi aja tapi kalau nyanyi itu lebih lebih menyenangkan tapi sejak kapan sih mengolah suara vokal gitu sejak kapan aku dari kecil udah pernah nyanyi atau ikut lomba festival nyanyi gitu oh enggak kalau aku itu dari kecilnya justru acting terus sama nak tari ya kalau tari itu aku memang khusus kalau acting aku khusus pernah kejuaraan berapa kali kalau acting kalau nari aku pernah kejuaraan berapa kali justru nyanyi kalau menyanyi ini aku bisanya pas udah gede aja sehingga kalau untuk urusan vokal dan nada mungkin aku tidak se hebat teman-temanku yang lain kayak Mami Eva kayak Tessa aku gak sehebat dia untuk mengenal nada dan suara yang bagus aku biasa aja karena aku baru mengenal dunia lagu ini pas udah dewasa tapi yang penting maksudnya aku tuh menghibur aja menghibur diterima sama masyarakat dan menghibur gitu mungkin aku tidak sehebat penyanyi-penyanyi yang kelas gitu lah kayak abai gitu ya kayak abai yang memang ya itu keluaran apa ya kalau gak salah Tentang Pandura Tentang Pandura Tentang Pandura terus Mami Eva sama Nurung yang udah berapa kali tuh kejuaraan Tessa yang udah biasa nyanyi kalau aku mungkin gak sebagus dia sejago dia soal nada hanya aku biasa aja tapi yang penting menghibur aja hanya menyalurkan bakat aja hanya menyalurkan bakat terus pengen menghibur orang dan orang terhibur dan aku bahagia seperti itu terakhir ucapan doanya dong buat abai otok-otok ini yang hari ini sedang berbahagia ya untuk abai otok-otok happy birthday semoga semua yang diinginkan abai tercapai bahagia terus sukses selamanya sehat terus itu yang paling utama dan cepet-cepet jodoh cepet dapat jodoh dan sambal merintih abai otok-otok awok-awok eh gimana sih caranya? sambal merintih awok-awok-awok kalau salah sambal merintihnya sukses ya bukan cabang di mana-mana sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax